Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo Kalau biasanya kita ngobrol di depan meja, di depan komputer Nah ini karena nyoba aja sih masuk atau enggak audionya Kalau memang bagus bakalan nge-vlog kayak gini ngobrol-ngobrol aja Mungkin dari kalian penasaran maksudnya pengen apa yang mau dibahas kayak gitu Komen aja nanti bakalan saya bikinin untuk video-video selanjutnya untuk kuat dan ngobrol Nah untuk hari ini mungkin kita ngobrol masalah freelance aja ya Jadi saya mau buat ke dulu Nah sebelum itu, kalau kalian punya teman yang punya freelance Nah pasti kalian pengen tau kan mereka tuh kerjanya kayak gimana kayak gitu Atau dimanapun Sebenernya sama aja yang jelas kalau freelance Ya yang penting cuan-cuan kayak gitu lah Tapi banyak yang share Bentar ya, saya bayar market dulu Nah kalau kalian pernah ngelihat teman kalian yang freelance kok Kayaknya enak gitu Terus kalian sering baca-baca Atau nonton Youtube Tips freelance kayak gitu Nah menurut gue Itu sebenarnya Gimana ya Ya kalau gue pun nge-share kayak gini gitu Di sisi lain gue juga butuh duit kan Maksudnya dari Youtube juga ada AdSense-nya Terus dari mostly kerjaan gue tuh dari Upwork Jadi overall mulai dari tahun 2019 awal Gue tuh udah nge-freelance di Upwork Nah gimana caranya dapet project pertama Kayaknya kalau di Upwork itu Sekarang ya Itu kita ngomongin untuk nyari kerjaan sekarang Kayaknya susah banget deh Karena ya sekarang banyak banget saingannya Terus tahun segini Siapa sih yang gak tau kerjaan nge-freelance Atau istilahnya kerjaan lepas Yang bisa kerja dimanapun Kayaknya semua orang tau sekarang Jadi saingannya banyak banget Nah itu Yang jadi PR kita Yang udah nge-freelance udah lama gitu Nah tapi Untuk nge-jadi freelance pertama Yang harus kalian pahamin adalah Kalian itu bakalan Entah kerja sendiri Entah kerja tim Kalian bakalan Megang tanggung jawab yang gede banget Apa yang kalian mulai Jadi sebelum nge-freelance Siapin dulu mental Ketika kalian gak ada tempat untuk sharing Gak ada tempat untuk ngobrol gitu Ini bakal kalian lakuin atau temuin sehari-hari Kalau kalian gak punya tim Maksudnya di kerjaan kalian Ya kalian single factor Untuk si Apa namanya Front end Back end Gitu jadi satu Jadi kalian harus Siap-siap aja Gak ada temen ngobrol Nah yang kedua Mungkin Siapin aja Apa ya Kalau kalian udah berkeluarga Pasti budget Budget untuk ketika Kalian gak dapet project Selama sebulan dua bulan Kayak gitu Gimana caranya Masih bisa hidup atau enggak Itu harus dibikirin mateng-mateng Karena Ketika kalian freelance Gak ada jaminan tuh Besok bisa hidup atau enggak Jadi paling enggak Sebelum kalian ngelepas Mungkin kalau kalian udah kerja kantoran Pikirin dulu Itu Kerjaan bakalan lama atau enggak Gitu Nah gue dari Tahun 2019 Kerjaan yang udah gue beresin itu Ada 15 Nah mostly yang Panjang itu Ada Berapa ya Sekitar 4 Tahun 2019 Itu ada Klien dari Singapura Itu panjang lumayan Setahun Terus Yang kedua Itu Dari Polandia Terus ketiga dari Australia Dan sekarang Lumayan sih Udah 4 bulan Jadi Yang itu Tips kedua itu Nah yang Tips ketiga Kalau kalian Beneran mau terjun ke freelance Nah Kalian harus Nyiapin Gadget yang Gimana ya Menurut gue Harus terbaru sih Bukan harus terbaru juga Harus mumpuni Karena apa Karena Bisa jadi Kalau di bidang ini ya Teknologi ya Bisa jadi Kalian Bakalan ngerjain proyek Yang gede banget Dan Kalau Gadget lama Kemungkinan juga Si klien bakalan Ini juga Mikir-mikir juga Nanti Mungkin ya gue kasih kerjaan Dia ngerjain lama Lama atau enggak Kayak gitu Bakalan Ada isu itu Jadi Pastiin itu juga Juga Mengenai gadgetnya Terus yang Kelima Itu yang Pasti Tadi kan kita udah Ngomongin duit ya Yang kelima Ini Lebih ke Komitmen ya Sebenernya Kalau kalian udah Dapet kerjaan Terus Ya Ini Freelance tuh Enggak jauh beda Sama orang kantoran Pasti ada isu Ke klien Enggak ada Kenyamanan Mengenai kerjaan Nah itu Bakalan Kalian temuin Di Freelance kalian Jadi Selama Menurut gue ya Selama kalian Dapet duitnya yang layak Jadi Kenapa Harus Ngeyel ke klien Ikutin aja Apa yang kalian mau Apalagi Kalau gajian Kalian per jam Jadi Mereka Nambah Omongan Kerjaan Jadi Kalian Nambah duit juga Jadi Enggak usah Ngeluk Jadi tanggung jawab aja Apa yang kalian Mulai dari awal Oke Mungkin Segitu aja Tips Yang Bisa saya share Dan ya Kalau kalian ada pertanyaan Atau Pengen dioprolin apa gitu Komen aja Di bawah ya Oke See you